Intro Halo salam sukses sahabat hebat dimanapun anda berada Jumpa lagi di Munir TV atau Munir TV Official Pada video kali ini menjawab pertanyaan dari sahabat Ada yang menanyakan apa atau tips apa setelah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Apa yang harus dilakukan Yang pertama adalah mencapai 1000 subscriber Yang kedua adalah 4000 jam tayang Yang ketiga kita harus memverifikasi akun kita dalam 2 langkah Dan yang keempat tidak ada teguran pelanggaran hak cipta maupun teguran komunitas Ini adalah 4 syarat sebagai youtuber pemula untuk mulai di proses monetisasi Jadi 1000 subscriber, 4000 jam tayang, verifikasi 2 langkah dan 0 teguran komunitas Atau tidak ada teguran hak cipta dan teguran komunitas yang lainnya Setelah hal ini tercapai maka kita akan diminta untuk melakukan 3 hal Yang pertama adalah tinjau persyaratan partner atau youtube partner Yaitu di google adsense sendiri Yang kedua kita mendaftar ke google adsense Atau jika sudah punya google adsense yang aktif Kita bisa menautkan akun youtube tersebut ke dalam akun google adsense yang sudah aktif Dan yang ketiga adalah diproses untuk memverifikasi akun youtube kita yang kita usulkan Oke itu yang paling penting untuk diketahui oleh sahabat sebagai youtuber pemula Oke sahabatir bagaimana kalau sudah diterima Setelah diterima Misalkan kita belum mempunyai akun adsense maka kita akan diminta untuk mengisi data-data selekat mungkin Untuk proses pengiriman pin kita Atau pin adsense kita untuk kita verifikasi adsense Yang kedua jika kita sudah mempunyai google adsense yang aktif Maka kita tinggal menautkan dan jika sudah sukses Maka kita sudah siap untuk menerima pembayaran Bagaimana kalau kita mengusulkan untuk dimonetize Dan tidak diterima Ada beberapa hal yang akan ditampilkan Misalkan ada masalah penggunaan ulang hak cipta Atau penggunaan ulang video orang lain ke dalam channel kita Ada dua alternatif kita akan diminta untuk melakukan claim dengan mengirim video Dengan format tidak publik untuk mereka tinjau kirim linknya Dan yang kedua kita akan diminta untuk melakukan editing video-video kita Sesuai dengan permintaan dan keterangan hak cipta misalkan Atau penggunaan video-video kita yang salah Kita mendelainya atau kita mengeditnya Dan setelah satu bulan setelah proses monetisasi ditolak Diberi jeda waktu satu bulan untuk memperbarui video-video kita yang ditolak Ataupun masalah-masalah dalam video di channel kita Dan setelah 30 hari atau satu bulan Kita akan mengusulkan untuk dimonetisasi kembali Namun sarannya tidak perlu di claim Lakukan editing atau menghapus video-video yang dianggap melarang Dan silakan ajukan kembali setelah 30 hari atau satu bulan Oke itulah sahabatir Informasi untuk monetisasi youtube di channel anda Jika diterima dan jika ditolak Hal-hal yang perlu dilakukan Semoga menjadi informasi buat sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton